hai 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 Assalamualaikum Amlil ee apa kabar semoga kalian sehat-sehat ya guys ya jadi kita hari ini bikin konten untuk askan answer kita cobain semua orang yang di nanyain kita di komen video kita apa di Instagram dimana semuanya orang yang ask kita kita udah di list sama kita di answer sekarang juga ini questionnya tuh kebetulan udah lama banget guys dari mungkin ada kali dua bulan lalu ya Emang itu kan tadinya questionnya buat mertua cuman karena kayaknya lebih asik kalau kita berdua ke jadi kita bakalan ngebacain pertanyaan yang emang ada supportnya sama kita berdua aja gitu ya nggak apa-apa ya yang untuk mertuanya mungkin di hold dulu ya guys ya eh kemarin kita tuh ngasih pertanyaannya itu di YouTube sama di Instagram di Instagrammu Makasih banyak banget ya yang udah nanya iya makasih banyak banyak semua orang yang banyak semoga kalian selalu nonton kita juga selalu eh apapun yang kalian inginkan tuh di mudahkan semuanya terus juga semoga rezeki kalian juga lancar terus kalian sehat makasih banyak guys semuanya yuk kita lanjut ke pertanyaan pertama dari YouTube atau dari Instagram dulu YouTube dari YouTube yuk 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 jadi itu pakai gerobak enggak Kak si misalnya emang kurigan martabak sebenernya di sini kalau aku lihat tukang jajanan tuh kurang gak sih ya gerobok itu cuman untuk gerobak gerobak itu untuk cuman untuk kesalaban full tapi itu ga jalan itu stay di tempat gitu guys bentuknya kayak gerobak cuman dia tetep di tempat situ gitu ga kemana-mana iya bagaimana trafik hidup orang sana taraf kalau kita gak tau ini bagaimana karena beda kondisi dari orang ke orang bener-bener itu beda beda lokasi beda juga gak bisa kayak dibilang ini better ini gini beda sih beda 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 terima kasih yuk 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 lanjut pertanyaan lagi bisa ada ini orang pada nanya satu bu eh sekali nanya umumnya nanya ke tiga empat safa agniya gimana bersana perasaan orang tua pertama kali bakal punya menantu orang indonesia itu aku apa orang tua punya parents gimana gimana perasaannya fine fine aja terus yang kedua apakah mama atau ayah mertua senang punya menantu orang indonesia iya kok sebabnya nama mertua itu maksudnya mertua itu kayak misalnya mama sama babamu itu aku nyebutnya mertua nah mama babamu nyebut aku menantu iya terus yang ketiga tuh apakah mama atau ayah mertua kaget atau sempet bingung dengan kebiasaan-kebiasaan kakak sebagai orang indonesia itu gak ada masalah cuma itu makanan kalau badas ya anak mereka disini gak suka badas yang banyak dia pernah yang baru mertua aku pernah yang baru dari dia juga mertua orang tua aku aku ngomong ke mama babamu mertua kamu ngomongnya tetep orang tua iya orang tua ngerti gak? ngerti kan maksudku orang tua aku ini benda yang baru dari dia juga gimana perasaannya saat pas tau kakak hamilnya sini seneng mereka tuh kalo denger kabar orang hamil tuh senengnya udah kayak gimana kak gimana kak gimana kak seneng banget ya happy banget gitu oh kurang tuh aku waktu kemana makasih ya tadi siapa namanya terimakasih safaaknya udah nanya lagi hiu ya Allah banyakku sekali nanti masya Allah nih terimakasih safaaknya udah nanya nih dari vina underscore lia pas suami kakak pertama kali ke Indonesia buat ketemu kakak apakah orang tuanya melarang? melarang gitu gak boleh? enggak enggak ngomong begitu berarti mereka gak ngomong apa-apa pas pas mereka tau kamu mau ke Indonesia enggak buat nemuin seonggok orang ini enggak enggak nah terus yang kedua orang tua kakak dan ortu suami kakak pernah ketemu langsung gak? belum mereka kan beda negara beda bahasa beda budaya juga komunikasi antara ortu dan ortu Indo dan Mesir lancar gak? biasanya tuh ya sekedar kayak assalamualaikum lagi apa gitu kayak gitu tapi tetep kalo misalnya setiap telepon selalu nanya nanya kabar gitu dan kita aku telponnya sama orang tuaku tuh setiap hari kayak waktu aku disana terus setiap hari telpon melolong tuaku pernah ada kesalahpahaman gak diantara mereka? ya gimana orang mau ngobrolnya juga kan gak banyak-banyak banget ya? jadi gak ada apa kabar? apa kabar? pasal pagi lagi ngapain? paling gitu yang kayak gitu jadi doain gitu sebentar jadi gak ada salah paham salah paham apa mereka sih stay cool-stay cool aja kakak dan suaminya punya berapa saudara? 3 3 2 lagi 1 belum buat hmm pada anak keempat terakhir aku cuma punya satu punya kakak cowok aku terakhir juga kita bontor sama bontor btw makasih ya finger underscore liat udah naik ya muah kalo di mesir pernah hujan salju gak kak? snowing enggak gak pernah yang yang selalu pernah yang lama enggak cuma sekali doang tahun lalu ayo 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 liat tv ayo liat tv tapi cuma sekali doang itu ya itu juga cuma di tahun lalu itu itu di Alexandria ya? hmm oke makasih ya aku handsome mudah aja Dina Rahman nanya makanan Indonesia apa yang disuka mertua mertua aku? amin iiii orang tua kamu mertua ahahahah ahahah ih sumpah mau ada minum deh minum bismillah astagfirullahaladzim di rukiah nasi goreng mereka udah pernah suka donat kamu bikin donat kentang misal mayonnaise itu iya misal mayonnaise yang juga suka pernah boba ada yang suka ada yang suka kalau udah pernah dua dua rasa kan itu yang kopi yang kopi udah suka iya karena orang sini suka kopi iya kalau taro si Sarah doang kayak suka iya paling komplainnya mereka itu cuman kenapa semuanya gorengan? ini dari H ini dari H namanya H doang huruf H bertuah kakak ada niat buat liburan ke indonesia iya insyaallah pasti ada iya insyaallah iya dia berajak mereka ke sana baik ya guys ya semoga semuanya lancar semoga iya insyaallah mudah-mudahan supaya kita bisa bawa orang tuanya mada ke indonesia gitu dan sebaliknya supaya aku bisa ngajak orang tua iya ajak orang tua aku ke sana ajak mertua ya kita sih pengennya begitu ya bener-bener pengen begitu pengen biar semuanya ngerasain gitu fifty-fifty iya ga berat sebelah terus mertua kakak udah pernah makanan-makanan udah 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 tadi kan udah jelasin ya guys Rahanjeng Dwi Sakitri tuh kalo di indonesia tuh kalo serumah mantu kudu bangun lebih pagi dari mentua udah gitu kudu bikin sarapan masak dan lain-lain kalo mau ngomertua mba Aditi gimana engga ga ada tuntutan kayak gitu ga ada tuntutan harus bangun pagi ga ada tuntutan harus gimana-gimana harus masak atau apa engga itu mah sebenernya kesadaran diri sendiri aja sih kalo kalo untuk mama mertua aku ya engga sih dia engga maksudnya ga harus bangun pagi harus ini harus engga masak aja pun juga dia masak-masak aja diri kadang iya karena gimana ya gini ini kan kita tinggalnya di rumah mertua kan kebetulan semua semua barang disini kan berarti kan owned by them nah aku kalo misalnya mau ikut campur juga takutnya ga enak jadi kadang aku ngelakuin hal yang lain gitu kayak misalnya nih mama nyamada masak aku misalnya yang lain ntar gitu kayak misalnya beres-beres nyaku atau apa gitu jadi ya saling bantu aja gitu pertanyaan dari Widya Ningrum bagaimana kakak akan mendidik Yassin dengan kultur Indonesia atau Mesir kalo karsenya doa-doaan ya disini sama karsenya di Indonesia bahasanya juga bahasa alam bahasa Indonesia bahasa Inggris itu pasti juga dan sekarang di Instagram gimana rasanya tinggal di Mesir apalagi punya mertua baik banget rasanya tinggal di Mesir Alhamdulillah ya 50-50 sih pasti cuman kan karena ya ngikutin suami jadi ya udah let it flow aja let it flow aja rasanya punya mertua yang baik banget ya Alhamdulillah 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 mertuanya gak ribet guys udah gitu terus yang kedua bahas ngomong bahasa misalnya gigi gigi gigis gigis ganteng awet ini gigi maksudnya Hesim enggak gigis tuh temen aku nama temen aku ini nih dia nih si lueng hejo itu namanya gigis oh heheheheh gigis omar nah ya itu itu Gis tuh ya tuh udah ya Gis udah stop ya Gis yang ketiga Zulfa PW shock culture selama di Mesir ngegas heheheh orangnya ngegas orangnya pada ngegas semua kalo ngomong even mereka ngomongnya itu ngomong biasa tapi tuh gue ngerasanya kayak dia marah-marah ngerti gak kayak marah sama ngomong biasa beda tipis buat kita yang gak ngerti buat kita yang gak ngerti buat kita yang gak ngerti itu tuh kayak buset kok kenceng banget dah terus abis itu yang kedua kalo dari makanan semuanya disini tuh kebanyakan tomat iya karena tomato suka tomat even disini cheeky-cheeky aja rasanya tomat gitu guys jadi banyak tomat-tomat tomat yang ketiga itu kalo di jalan ya Allah guys heheheh kayak kalo di jalan klasonnya tantun-tantun 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 terus apa disini kalo mau nyebrang orang Mesir tuh gak ada takutnya kayak kayak apa ya kalo menurutku orang paling pemberani paling tangguh itu dari negara sini dari negara Mesir dia mau ditabrak mobil juga kayak gak ditakut-takutnya kayaknya deh nyebrang-nyebrang aja padahal tuh disini orang naik mobil kenceng-kenceng naik motor juga kenceng-kenceng terus mereka nyebrang dengan salahnya utut-utut gitu gak ada rasa takut terus disini mereka tuh apa ya to the point gitu kayak karakternya tuh emang disini tuh strong banget mereka punya personality bold banget kalo kita kan ini ya ada kayak malu gimana sih kalo orang Indonesia tuh malu bertanya ngerti gak sih? malu bertanya kalo orang Indonesia tuh malu maluan kan kalo mau nanya tuh kayak mikir aduh gue mau nanya gitu kayak gak bisa bisa gitu kalo orang Indonesia tuh enggak semuanya kalo misalnya gak jelas dia tanya ampe ke akar-akar tuh kamu bayangin kamu aku gak ceritanya apa namanya kamu nanya gimana caranya Indomie dibuat? aku jawabnya apa? aku jawabnya gimana? sumpah kocok banget dia nanya gimana caranya Indomie dibuat? Indomie? Indomie dia nanya Indomie gimana caranya dibuat? apa bedanya Indomie sama emi-emi yang lain? kenapa Indomie bisa enak? kenapa yang lain enggak? aku jawabnya apa? bingung banget gue pas ditanya itu kayak gue jawabnya mesti gimana terus tau gak dia nanya apa? aditi gimana caranya bikin boba itu? kamu bisa gak bikin boba di rumah? coba kamu cari ini gini oh kayaknya buset ya Allah ini ya kritis kritis banget disini Mika Pauli nih mertua udah dibikin rendang belum? belom bentar ya ini bumbu-bumbunya alhamdulillah kan enggak? oh iya ada cara menetap di Indonesia enggak? enggak ada kita 50-50 bolak balik bolak balik bolak balik semuanya kebagian ya kan? iya banyak yasin bisa bahasa Arab enggak? bisa 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 banget malahan ya mada alhamdulillah iya alhamdulillah iya doain aja guys karena kita kan maksudnya itu effort juga ya guys bikin yasin bikin yasin bisa bahasa Arab tuh effort juga guys karena yasin disini sekolah yasin disini belajar gitu doain semoga yasin bisa jadi anak yang pintar anak yang sehat anak yang sore anak yang baik hatinya anak yang anak yang hatinya tulus yang rendah hati itu ya doainya baik berikut ya sini balik lagi ke Indonesia iyalah pastilah iya kan awas lu ntar bulan ini dari si Aldi harapan lu di tahun 2023 apa? simpel sih sebenernya kalau kita ini sekarang lagi semoga yasin jadi lebih sehat juli yasin jadi lebih sehat yasin jadi anak yang tumbuh kembangnya optimal terus abis itu semoga kita ini orang tuanya bisa sehat terus supaya kita bisa maksimal untuknya dipenipu di uang untuk yasin supaya rezeki kita lancar supaya kita bisa juga apa ya kayak nge support yasin gitu loh untuk semua yang yasin butuhin gitu mulai dari kesehatannya yasin pendidikannya yasin dari ya semuanya semuanya untuk yasin untuk yasin ya mudah-mudahan dengan apa yang udah kita lakukan ini insyaallah kedepannya yasin bakalan bisa jadi jauh lebih baik insyaallah amin amin terus maka imani berjalan saya di kairos bagaimana tahun atau denщее Mereka kita masih belum tahu kalau ada yam betar buat kita de sini yaudah kita betar buat kita de sana yaudah kita de sana Udah deh itu terakhir pertanyaannya Iya Jadi guys Terima kasih banyak yang udah nanya Baik di Youtube Ataupun Instagram Makasih banyak banget Makasih banyak banget Dari lubuk hati kita yang paling dalam Karena kalian sudah selalu mensupport kita Dan nonton video kita Dengan nampak paksaan Udah nge-live video kita Comment di video kita Partisipasi juga Makasih banyak banget buat kalian Yang komen-komen baik Di Instagram ataupun Di Youtube ya guys ya Aduh kita terharu banget Ini kita bikin videonya malam-malam guys Karena apa? Karena kita mengejar konten Ya karena aku libur juga Hari sumat Jadi makasih banyak ya guys Kita minta doanya supaya semuanya Semua yang lagi kita jalanin ini Bisa lancar Deni yasin Ya Insya Allah Kita semua niat Sama orang-orang yang nonton kita Inggris Kini bernyakin cowok Amin insya Allah Pokoknya kalian Saya terus ya Ya udah guys Makasih banyak ya guys Makasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita bisa ketemu Di video selanjutnya ya Bye 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 Terima kasih.